Intro Sahabat PNF, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang pola mutasi dan antisipasi varian baru COVID-19. Varian baru virus COVID-19 muncul dan muncul kembali. Saat ini mayoritas adalah Delta, namun varian baru Lambda, Mu, dan R1 telah muncul dan ini membutuhkan antisipasi dan perhatian bersama. Sampai dengan saat ini virus COVID-19 di Indonesia didominasi oleh varian Delta. Berdasarkan CISIT, sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ditemukan sebanyak 940 isolat varian Delta. Kemudian diikuti oleh varian Alpha, kemudian Beta, dan Kava. Sampai dengan saat ini belum ditemukan varian Mu dan R1 di Indonesia. Dari semua varian virus COVID-19, varian Lambda, Delta, dan Mu menjadi varian yang menjadi fokus utama. Ketiga varian ini memiliki pola mutasi yang berbeda, namun memiliki persamaan yang sama pada bagian protein spike, yaitu D614K. Berdasarkan hasil penelitian dari plantik dan kawan-kawan, bahwa pada protein spike atau D614K, terjadi pergandian asam amino dari aspartat menjadi glisid. Hal ini menyebabkan terjadinya penularan yang lebih cepat antara satu indang ke indang yang lain, dan juga replikasi virus COVID-19 pada sel-sel pernapasan utama manusia. Mutasi ketiga varian virus COVID-19, jika dibandingkan dengan virus asal, yaitu virus Wuhan, dapat digambarkan dengan menggunakan struktur ketiga dimensi berikut. Virus COVID-19 dikenal sebagai virus yang mudah bermutasi. Ini disebabkan karena virus COVID-19 termasuk dalam virus RNA, memiliki perangkat perfreading, dan juga kemampuan dalam menghambat aktivitas antiviral analog. Selain itu, pada varian D614K ditemukan motif Antibody Dependent Enhancement atau IDE. Selama hampir dua tahun pandemik, virus COVID-19 telah banyak menimbulkan mutasi serta varian baru. Untuk varian Delta, paling banyak mendominasi hampir di seluruh dunia, sedangkan varian Lambda paling banyak ditemukan di Amerika Latin. Meskipun varian Mu dan Lambda belum ada dilaporkan di Indonesia, namun keberadaannya tidak hanya disebabkan oleh mobilitas dari wilayah terjangkit, tetapi adanya pola mutasi yang terjadi secara bersamaan, mengingat struktur dan nekanan yang dihadapi oleh virus adalah sama dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Vaksin sebagai salah satu pilar pengendalian pandemik menghadapi tantangan tersendiri ketika munculnya varian baru. Berdasarkan hasil kajian neifikasi, antara vaksin dan varian baru belum ditemukan sebuah kesimpulan yang sama, sehingga membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk mengesempurnakan vaksin yang sudah ada. Bukan hanya upaya vaksinasi yang dimaksimalkan, tetapi uji antibody protektif terhadap varian baru sangat diperlukan. Pengendalian pandemik COVID-19 yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan membatasi mobilitas dengan disiplin yang tinggi dan contoh yang baik dari semua pihak diharapkan pandemik segera berakhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nantikan tayangan edukatif PNF channel lainnya.